ya halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar kalian mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya murah rejeki dan panjang umur tentunya nah teman-teman bersama dengan channel sekedar info ini kita akan bagikan salah satu informasi menarik lagi soal Pai Network ya teman-teman nah hari ini pengguna jaringan Pai itu menunggu pembaruan resmi tentang migrasi MyNet ya untuk transisi yang lebih mulus ya atau ya melakukan perubahan yang lebih mulus lah nah jadi informasinya seperti ini teman-teman ya dari salah satu informasi yang diangkat oleh pihak Newsway ini teman-teman saat jaringan Pai bersiap untuk migrasi MyNet yang sangat dinanti-nantikan pengguna dengan sabar menunggu pembaruan resmi mengenai kemajuan dan rencana transisi penting ini nah itu dia ya migrasi MyNet melibatkan transfer infrastruktur inti jaringan Pai dari lingkungan tesnet ke MyNet aktif dan siap produksi menandai tonggak penting dalam evolusi platform ya kemudian transisi ke MyNet menandakan kesiapan jaringan untuk penggunaan di dunia nyata menawarkan fitur yang ditingkatkan skalabilitas yang lebih baik dan infrastruktur yang lebih kuat pengguna Pai Network itu sangat antusias untuk menerima panduan tentang langkah atau tindakan apapun yang perlu mereka ambil untuk memastikan kelancaran transisi dan terus berpartisipasi dengan lancar dalam ekosistem Pai Network pembaruan resmi tentang migrasi MyNet itu sangat penting agar pengguna tetap mendapatkan informasi dan bersiap menghadapi perubahan yang akan datang teman-teman wow keren ya pengguna mengantisipasi kejelasan mengenai garis waktu, prosedur, dan potensi implikasi apapun terhadap perpartisipasi mereka dalam ekosistem jaringan Pai pembaruan ini akan memungkinkan pengguna untuk membuat keputusan yang tepat dan menyesuaikan strategi mereka seiring transisi jaringan ke pasi siap produksi migrasi MyNet mewakili momen penting dalam pengembangan jaringan Pai yang menggarisbawahi komitmen platform untuk menghadirkan ekosistem yang aman dan berpusat pada pengguna dengan memberikan pembaruan yang tepat waktu dan transparan kepada pengguna jaringan kepada pengguna maksudnya jaringan Pai bertujuan untuk memastikan transisi yang lancar dan menjaga kepercayaan serta keyakinan komunitas nah seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan jaringan Pai migrasi ini menjadi bukti kemajuan dan potensi platform dengan banyaknya pengguna yang sangat menantikan pembaruan resmi mengenai migrasi MyNet kegembiraan muncul untuk babak berikutnya dalam perjalanan jaringan Pai dalam memberdayakan individu untuk mengantisipasi untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital itu informasinya teman-teman dan menurut saya sih memang ya semua kita ini sedang tidak sabar menunggu OpenMyNet ya tentu saja karena memang Pai Network itu sudah nyaris lima tahun ya sampai hari ini belum ini ya tanggal pastinya OpenMyNet ya itu belum dirilis ya oleh pihak Core Team dan semua sedang menunggu-nunggu ya mudah-mudahan ya secepatnya lah segera dan secepatnya karena ya sebenarnya mungkin kalau menurut saya sih secara pribadi ya teman-teman lepas dari kalian punya anggapan argumen atau asumsi apapun kalau menurut saya sih nggak harus gicipi-gicipi lah ya kalau menurut saya intinya ya bisa-bisa OpenMyNet listing ya listing masuk ke salah satu exchanger ternama exchanger besar dunia ya kemudian bisa transaksi ya harga-harga minimal gitu ya seribis ribu dolar pun dah udah lebih dari mengerihkan itu kira-kira gitu jadi kita yang wajar-wajar saja ya jadi kalaupun misalnya berharap nanti kemudian bisa sesuai dengan harga GCP sepertinya mungkin butuh waktu ya karena memang ini ya luar biasa bukan ribet lah ya tapi setidaknya ini sesuatu yang apa ya mungkin Core Team ini hari ini memang sulit untuk memutuskan ya atau menentukan tanggal berapa kapan dan akan dijadwalkan soal OpenMyNet ini ya kalau cerita misalnya di 14 Maret itu karena Pai Day atau hari ulang tahunnya yang kelima tinggal seminggu lagi kan gitu jadi ya begitu pun ya kita berharap mudah-mudahan ya di di 14 Maret 2024 ini segeralah kira-kira gitu ya nah itu menurut saya teman-teman jadi intinya kita menunggulah ya nah jadi kita sama tahu bahwa menunggu ya buat saya sih kalau segera bisa migrasi aja ya kalau saya sih menunggu migrasi yang kedua sekiranya migrasi yang kedua itu direalisasikan kemudian masuk ke belen kita yang ada di browser atau ke dompet kita itu saja mungkin sudah sudah mantap lah ya seperti itu ya namun begitu yang kita tunggu-tunggu ya adalah OpenMyNet nya teman-teman ya tetap OpenMyNet menjadi sesuatu yang berbeda ya ketimbang migrasi ataupun koin kita masuk ke belen nah itu ya jadi itulah paling kita hanya bisa ya sabar dulu ya oke dengan tetap konsisten komitmen untuk klik petir jangan lupa Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih